Hai semua kali ini aku mau bikin sayur tahu krecek ini enak banget bisa banget kalian jadiin untuk ide masakan sehari-hari kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya aku pakai 10 kotak tahu coklat kalau kalian gak ada tahu coklat boleh pakai tahu kuning atau tahu putih yang kalian goreng sampai kering ya lalu aku pakai 100 gram kerupuk kulit atau krecek Nah sekarang aku akan bikin bumbunya aku akan haluskan 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 butir kemiri 1 ruas jari kunyit dan satu buah cabai merah aku tambahkan minyak ya biar lebih gampang dihalusin nah untuk menghaluskannya disini aku pakai food processor and blender all-in-one mito bl100 omni-blade ini selain blender ada juga untuk smoothies dan juga untuk chopper ya pokoknya ini multifungsi banget dan aku rekomen buat kalian ya Nah kalau udah halus kita matikan sekarang aku akan tumis bumbu yang barusan kita haluskan ini enggak usah lagi dikasih minyak ya karena tadi kita pas ngeblender juga udah pakai minyak masukkan daun salam serai dan juga lengkuas kita tumis bumbunya hingga matang dan juga tanak tumis menggunakan api kecil ya biar bumbunya enggak gosong untuk wok pan nya disini aku pakai dari stain ini yang seri ony granite coating dari Jerman yang pasti anti lengket dan bagus banget ya nah setelah bumbunya matang dan tanak seperti ini sekarang aku akan masukkan air kurang lebih 800 ml biarkan airnya ini mendidih Hai kalau udah mendidih sekarang aku masukkan tahu coklatnya tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu sapi bubuk 2 sendok teh gula pasir seperempas sendok teh merica bubuk dan seperempas sendok teh ketumbar bubuk aduk hingga tercampur rata sekarang aku tambahkan cabai rawit merah utuh ini sesuai selera ya untuk banyaknya lalu masukkan kerupuk kulit atau kreceknya ke dalam wok pan lalu aku tambahkan santan instan aku pakai sedikit aja ya nggak dipakai semua biar rasanya ringan dan enggak terlalu berat ini kita aduk terus hingga mendidih biar santannya enggak pecah ya jangan lupa kalian cobain rasanya kalau udah enak udah pas siap buat kita sajikan nah ini dia sayur tahu kreceknya udah jadi semoga kalian suka sama video ini semoga videonya menginspirasi buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe makasih selamat menikmati selamat menikmati